Halo guys, welcome back again to my channel Jadi saya balik lagi ya kawan-kawannya Memainkan game Brigani The Legend of Runersia Yang terbaru ya di PC lagi Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan tips and trick ya Untuk kalian pemain-pemain baru atau pemain-pemain yang lumayan lama Tapi belum mengetahui beberapa tips and trick ya Dari game ini gitu kawan-kawan Nah, ini saya akan memberikan mungkin cocok sama kalian Atau mungkin tidak cocok sama kalian Ya, kalian coba dengarkan dulu Mana tahu cocok ya buat kalian Oke, kita langsung mulai saja ya Masuk ke tips pertama Yaitu tips memilih tingkat kesulitan untuk pemain pertama ya kawan-kawannya Oke, jadi kita new game kan Oke, kita main mode Waduh, ini bakalan saya skip ya kawan-kawannya Oke, kita masuk, udah masuk ke pilihan-pilihan Pilihan-pilihan kerajaan ya Kita contoh ini Oke, kita confirm Nah, di difficultnya Jadi, saya untuk tips pertama saya akan bahas mengenai difficulty-nya Jadi, disini kalian bisa melihat ya Easy, normal, hard, and custom Nah, easy ini Kalau untuk pemula ya Alias yang belum pernah main brigandine ya Sebelumnya Saya menyarankan pakai difficulty easy Nah, kelebihannya ya pasti gampang Kekurangannya Bisa membosankan ya Bagi pemain baru Alias nanti membuat Kalian merasa Ah, brigandine ini Kok membosankan sekali gitu Nah, itu bukan karena mau bosankan kawan-kawan Tapi karena musuhnya memang mudah Jadi, kita mudah menang gitu Oke Nah, kalau untuk kayak saya ya Itu lebih cocoknya ke normal Atau yang pernah memainkan brigandine sebelumnya Saya saranin mainkan di normal Nah, untuk yang main ulang Saya saranin Main difficulty-nya hard ya Nah, tapi Kalau saya sekarang ini Saya kan mau main yang normal Tapi Tidak ada batas waktu ya Kalau kayak normal ini kan Limitnya 5 tahun ya Alias dalam kurung 120 season Kalau hard 2,5 tahun saja Alias 60 season Sedangkan saya tidak mau gitu kawan-kawan Saya maunya Difficulty normal ya Normal Tapi time limitnya Tidak ada gitu Karena saya maunya Have fun saja ya Alias ingin mencari-cari Apa-apa aja yang di dalam Nah, kalian pilihlah Custom gitu Jadi ada beberapa Pemain baru Tidak perhatikan di custom-nya gitu Kawan-kawan Jadi di custom ini Kita bisa ngatur Easy Normal atau hard Untuk best difficult-nya Nah, kalau saya saranin Kalau kayak pemain Seperti saya yang pernah main brigandine Saya saranin best difficult Maka Eh, best difficult-nya normal Makanya kalian pilih normal Nah, time limit ini Saya buatnya No limit Artinya Tidak ada batas waktu Untuk kemenangannya ya Alias Mau sampai berapa tahun pun Kalian main Itu Nah, ini CPU defensive AI Nah, ini kalian boleh pilih Ini maksudnya Dia mau melindungi Castle atau tidak gitu Ketika perang gitu Nah, ini kalian bisa atur Di sini gitu Ini monster capture Halo atau diselo Ini maksudnya Ketika kita Menyerang satu musuh ya Misalnya nih Monster saya Mau menyerang monster musuh Nah, biasanya kan ada Namanya animasinya Kayak tempus semburan api Atau mukul Nah, ini Kalian kalau diselo Itu Tidak ada Tidak ada Scene yang seperti itu gitu Tapi kalau kalian elo Kalian akan lihat Mereka nyembur api Dan segala macam gitu ya Nah, ini untuk Gas success Ini bakalan saya Test ya Oh Nah, ini bakalan Saya test ke depannya Untuk membuat Gas success saya itu 100% gitu Ke Player ya Supaya saya mau Mencari item-item Yang susah-susah gitu ya Oke Nah, selanjutnya Mana acquisition Ini maksudnya Ketika kita setiap Menyerang Atau menguasai Satu wilayah Itu ada namanya Mana gitu Nah, ini Suruh kita pilih Apakah mananya itu Yang kita dapat Dua kali lipat Dari yang Ada ya Misalnya Mana standarnya 200 jadi 400 Atau Di Musuhnya gitu Kawan-kawan Jadi Misalnya saya Menguasai Maka mana saya Hanya 200 200 saja Tapi kalau enemy Yang menguasai Itu mananya 400 gitu Kawan-kawan Nah, itu Kalau mau yang sulit Ya pastinya Enemisnya dua kali Gitu kawan-kawan Oke Nah, selanjutnya Revival Stone Nah, Revival Stone ini Itu kalau Kalian perhatikan Nanti kalau Lihat-lihat Tips berikutnya Itu Revival Stone itu Gunanya untuk Menghidupkan kembali Monster-monster Yang ada Itu kayak summon juga Tapi bedanya Kalau Revival Stone ini Kita bisa Men-summon Monster-monster yang Udah level 20 Level 17 Dan lain sebagainya Gitu kawan-kawan Dan ini Sampai sekarang Saya sih Tidak pernah dapat ya Revival Stone-nya Kalau pakai Gas ya Jadi Kalau kalian mau Gampangnya ya Kalian Persision Tire aja gitu Ataupun Persision All Kalau untuk Mau stabilnya Kalau persision Enemy artinya Nanti Enemy-nya yang dapat Revival Stone gitu Gitu ya Nah selanjutnya XP acquisition ya Nah XP acquisition ini Maksudnya gimana Setiap kita Kalau Menang Itu kan Kita dapat XP itu XP standar itu 200 aja gitu Kawan-kawan Nah Kalau kita Player 2 kali Itu membuat XP kita Yang kita dapatkan itu Sekitar 400 gitu Kawan-kawan Kalau mau yang lebih susahnya Yaitu Enemy-nya yang 2 kali lipat Kalau mereka menang gitu Oke Atau Alien-nya 2 kali lipat Alias semuanya Ya 2 kali lipat gitu Nah jadi Itu tergantung ya Nah Jadi kalau saya Untuk Tips and trick Awal-awal ya Saya lebih menyarankan Kalau yang kayak Pemain yang udah pernah main Brigandine ya Ini No limit kan Terus Ini Random saja Terus Monster Ketchup Ya ini Terserah lah ya Kalau saya sih Elo aja ya Karena saya ingin lihat Animasi-animasi ya Karena menghidupkan Historical saya ya Dulu ya Oke Terus Kalau mau gampangnya Guest acquisition Guest accessnya Kasih 100 ya Terus Mana acquisition sih Normal No chance saja Yang gak gitu penting Revival stone-nya Kasih persisian Dan XP acquisition-nya No chance saja gitu Jadi ini Tips dan trick saya Untuk Pemain-pemain yang Supaya tidak bosan Dan juga sebenarnya Dan tidak terlalu Susah juga gitu Jadi saya nyariinkan Settingannya Seperti ini ya Kawan-kawannya Oke Nah selanjutnya Kita masuk ke tips Kedua Tips selanjutnya Yaitu Tips Strategi Menyerang dan Bertahan ya Kawan-kawannya Nah Saya akan mulai dulu Dari strategi Bertahan ya Nah Gimana sih Negara-negara Atau bagian-bagian Yang bisa diserang Oleh Musuh-musuh ya Kawan-kawannya Nah jadi disini Saya akan memperhatikan dulu Ini peta Saya ya Peta Terakhir saya Nah Disini Kalau kalian melihat ya Disini ada Tempat-tempat Yang tidak memiliki Prajurit Sama sekali ya Kawan-kawannya Yang dimana Ini Ya Yang dimana Disini ada musuh Ini dalam mode Organisasi ya Kawan-kawannya Jadi Tidak Dalam mode Menyerang Jadi tidak ada masalah Nah Ketika Lokasi kalian Seperti ini Ini pasti 100% Pada fase attack Akan diserang oleh Musuh ya Kawan-kawannya Jadi Sangat tidak Disarankan sekali Kalau Posisi Kalian ini Adalah kosong ya Wilayah-wilayahnya Ini Seperti ini Nah jadi Di tempat saya ini Banyak yang kosong ya Seperti lokasi ini Kosong Terus Disini juga Oh disini Tidak kosong ya Nah dan disini Juga kosong ya Jadi ada dua wilayah Tempat saya ini Kosong ya Kawan-kawannya Jadi Jika misalnya Saya masuk ke fase attack Ini bakalan akan Diserang Oleh Musuh ya Bisa saja Dia hanya memakai Satu Tentara saja Gitu kawan-kawan Jadi ini sangat Tidak diajurkan Sekali Gitu ya Oke Selanjutnya Mode apa lagi Yang bisa diserang Oleh musuh Yaitu Ini kebetulan Tidak ada Contohnya ya Kawan-kawannya Jadi Disini ada Namanya total CP ya Jadi kalau kalian Lihat disini Ada total CP CP Kalau yang dekat-dekat Dia baru Kasih lihat CP nya ya Maksudnya Dekat dengan kita ya Artinya ini Tempat saya Disini ada Musuh Disini ada musuh Baru dia bisa Nampak CP nya berapa Gitu Nah Pada CP Ini Benar-benar Kalian harus Perhatikan ya Ini pun Sebenarnya Tergantung dengan Mode kalian Apakah kalian Memakai mode Easy Atau normal Atau High ya Kawan-kawannya Atau yang susah ya Nah Kalau mas Expert ya Expert atau apa ya Nah Kalau misalnya Total CP kalian Lebih rendah Dari Total CP Musuh Itu Kemungkinan Besar Akan Diserang Oleh Musuhnya Kawan-kawan Jadi itu Persentasinya Kalau kayak Di Medium Itu Normal pun Nah Itu Persentasinya Sekitar 70% Kalau misalnya Expert Saya yakin Itu Bakalan 100% Diserang Oleh Mereka Jadi Sangat Dianjurkan Sekali CP Kalian Itu Benar-benar Tinggi Kawan-kawannya Jadi Bisa Saja Kalau Kalian Buat Benar-benar CP Tinggi Tanpa Memperlihatkan Unit Kalian Jadi Misalnya Unit Kalian Ini Semuanya Masih Level 1 Tapi CP Kalian Itu Bisa Mencapai Atau Melebihi Dari Musuh Itu Kemungkinan Besar Tidak Akan Diserang Oleh Musuh Jadi Itu Tips Dari Bertahan Karena Cuma Dua Itu Aja Kalau Misalnya Untuk Bertahan Nah Kita Masuk Ke Menyerang Jadi Tips Menyerang Ini Bisa Menjadi Tips Bertahan Juga Kawan-kawan Kita Masuk Ke Tips Bertahan Ini Contohnya Seperti Ini Jadi Kalau Kalian Kalian Lihatkan Disini Adalah Tempat Yang Kosong CP Yang Nol Artinya Tidak Pasukan Saya Sama Sekali Nah Gimana Kita Tetap Mempertahankan Lokasi Saya Ini Sedestoria Ini Tetap Tidak Perlu Ada Prajurit Tapi Aman Kawan-kawan Nah Ini Adalah Salah Satu Tips Yang Pasti Tidak Belum Diketahui Oleh Pemain-pemain Baru Yaitu Kalian Harus Menyerang Dia Terlebih Dahulu Jadi Kalau Misalnya Seperti Kondisi Saya Seperti Ini Saya Akan Nyerang Saya Akan Nyerang Negara Saya Ini Kesini Gitu Aduh Kesini Dan Itu Bakalan Dari AI Itu Langsung Melakukan Penyerangan Itu Terlebih Dahulu Sebelum Si Lokasi Ragrut 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 Menyerang Kesini Jadi Itu Salah Satu Tips Untuk Bertahan Sekaligus Menyerang Tips berikutnya Untuk Menyerang Lagi Apa Pastikan CP Kalian Lebih Tinggi Daripada Musuh Cuman Sebenarnya Kalau Dari Menyerang Itu Dari Segi CP Tidak Pengaruh Yang Begitu Besar Alias Yaitu Estailannya 40% Dari Kemenangan Cuman Strategi Strategi Yang Ada Di Dalam Menyerang Itu Dalam Posisioning Dalam Apa Namanya Kenaiknya Ini Atau Leadernya Ini Itu Sangat Mempengaruhi Juga Kalau Dari Segi Leader Ini Bisa Mempengaruhi Sekitar 25% Sedangkan Kalau Monsternya Itu Mempengaruhi Sekitar 25% Dan Strateginya Juga Jadi CP Mempengaruhi 40% Ini Menurut Saya Pribadi CP Mempengaruhi 40% CP Datang Masuk Dalam Leadernya Monster Monster Power Selanjutnya Yaitu Di Leadernya Kawan-kawan Jadi Kalau Leadernya Ini Kuat Sekali Contoh Kayak Leader Ini Ini Saya Agak Ragu Menyerang Karena Leadernya Ini Sangat Kuat Sekali Yaitu Rudo Ini Salah Satu Kayaknya Paling Kuat Karena Saya Pernah Lawannya Ini Kuat Sekali Dan Ada Leader Berikutnya Gar Galium Ini Saya Agak Ragu Untuk Menyerang Kalau Misalnya Saya Tidak Memakai Kekuatan Powerful Saya Karena Leadernya Itu Sangat Kuat Sekali Kalau Misalnya Leadernya Kuat Itu Sekali Hit Monster Kalian Atau Hit Leader Kalian Itu Bisa Sampai 200 Sampai 400 Si Rudo Ini Kalau Dia Memakai Skill Kemarin Pas Lawan Dia Itu Kenanya Sampai 400 Damagen Itu Bisa Sampai Langsung Mati Musuh Monster Kita Ataupun Leader Leader Kita Ini Sangat Mempengaruhi Yang Berikutnya Dari Segi Strategi Menyerang Untuk Strategi Menyerang Posisioning Itu Nanti Bakalan Mungkin Saya Lihat Dulu Kondisinya Saya Buat Di Video Berikutnya Strategi Apa Yang Bagus Ketika Kita Melakukan Penyerangan Oke Nah Itu Nanti Di Next Video Nanti Kita Lihat Oke Nah Itu Saja Untuk Tips Bertahan Dan Menyerang Jadi Perhatikan Baik Itu Sebenarnya Di CP Dan Kalau Untuk Menyerang Yaitu Di CP Dan Leader Dan Posisioning Dalam Menyerang Oke Nah Itu Saja Tips Untuk Yang Kedua Selanjutnya Kita Masuk Tips Ketiga Tips Ketiga Yaitu Persiapan Jadi Di Tahap Tips Ini Saya Akan Menjelaskan Bagaimana Bagusnya Selama Kita Posisi Persiapannya Atau Organisi Senfasi Apa Yang Harus Kita Lakukan Supaya Negara Kita Makin Kuat Makin Kuat Dan Makin Kuat Dan Tidak Menghabiskan Waktu Yang Banyak Gitu Ya Oke Nah Tips Pertama Dulu Ini Mungkin Bakalan Terjadi Bagi Pemain Pemain Baru Karena Saya Pernah Alami Juga Karena Saya Terlalu Girang Jadi Saya Beli Terus Alhasil Kenalah Kasusnya Seperti ini Jadi Ini Kasus Yang Sangat Jarang Sekali Orang Bahas Karena Mungkin Gak Gak Butuh Atau Gimana Cuman Bagi Saya Kemarin Sangat Susah Mencari Solusi Untuk Masalah Ini Nah Apa Masalahnya Masalahnya Ada Di Ini Jadi Kita Lihat Nation Statistik Yaitu Expected Mana Income Jadi Saya Cerita Sedikit Sebelumnya Itu Saya Mainkan Baru Main Pertama Kali Itu Monster Saya Setiap War Setiap Perang Itu Akan Menghabiskan 30% Darahnya Baru Mulai Langsung 30% Dari Darah Mereka Langsung Habis Semuanya Monster Maupun Leadernya Jadi Saya Pusing Apa Penyebab Masalah Itu Jadi Saya Cari Dan Ketemulah Yaitu Kenanya Di Upkeep Mana Yaitu Disini Jadi Setiap Kita Summon Ini Nah Setiap Kita Summon Monster Ataupun Yang Lagi Ada Di Kantong Kita Di Tropes Kita Itu Itu Ada Namanya Upkeep Mana Jadi Disini Kalau Kita Lihat Bisa Nampak Upkeep Mana Dan Juga Ada Summon Mana Kita Mulai Dulu Dari Summon Mana Summon Mana Ini Tujuannya Mana Yang Dihabiskan Ketika Kita Memanggil Monster Itu Ya Kawan-kawannya Mana Apa Yang Dipakai Yaitu Mana Reserve Ini Jadi Mana Reserve Saya Sudah 57.000 Jadi Kalau Saya Mau Beli Apapun Disini Ini Bisa 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 Beli Karena Sudah Jauh Juga Semen Nah Disummon Mana Ini Itulah Yang Berkurang Jadi Contoh Saya Contohkan Saja Ini Mana Reserve Saya 57.365 Jadi Kalau Saya Summon Misalnya Ini Kan Mananya 100 140 Jadi Kita Belik Oke Mana Reserve Saya Habiskan Alias 57.25 Kita Tes Lagi 57.225 Berarti 57.22 Kita Langsung Ini Harus Habis Banyak Karena Ini 260 Nah Mana Reserve Saya Tinggal 56.965 Gitu Jadi Gunanya Summon Mana Ini Adalah Untuk Mengurangi Reserve Mana Jadi Kalian Sebelum Beli Kalian Perhatikan Baik Tapi Kalau Mana Kalian Memang Tidak Mencukupi Itu Biasanya Pun Tetap Bukan Biasanya Pasti Tidak Akan Bisa Terbeli Nah Itu Untuk Summon Mana Untuk Upkeep Mana Nah Disini Sebenarnya Kita Sudah Bisa Nampak Informasi Yang Tertera Disini Yaitu Ada Namanya Upkeep Mana Jadi Usahakan Sebisa Mungkin Jangan Sampai Upkeep Mana Kalian Itu Lebih Besar Dari Mana Income Kalian Ketika Kalian Punya Upkeep Mana Lebih Besar Daripada Mana Income Percayalah Sama Saya Setiap Kalian Perang Darah Kalian Akan Habis 30% Karena Saya Sudah Alami Jadi Perhatikan Baik Upkeep Mana Kalian Untuk Pemain Awal Pemain Pemula Dan Kalau Kalian Lihat Disini Ini Juga Ada Kita Lihat Nah Disini Kalau Monster Yang Sudah Ada Ada Namanya Upkeep Mana Disini Sudah 61 Itu Tergantung Monster Kalian Makin Lama Makin Tinggi Makan Mananya Bakal Terpakai Lebih Banyak Upkeep Mana Oke Jadi Perhatikan Baik Upkeep Mana Itu Nah Selanjutnya Kalau Kita Lihat Lagi Bang Gimana Untuk Mendapatkan Mana Income Mana Income Itu Didapat Setiap Kita Punya Posisi Alias Punya Lokasi Jadi Setiap Lokasi Ini Dia Menghasilkan Income Mana Oh Ini Kita Bisa Lihat Income Mananya 187 Nah Ini 230 Jadi Sebisa Mungkin Kalau Monster Kalian Mau Banyak Sebisa Mungkin Kalian Harus Menyerang Harus Menguasai Lokasi Lokasi Yang ada Oke Itu Untuk Mana Income Dan Mengenai Mana Nah Selanjutnya Yaitu Troops Troops Atau Pasukan Oke Ini Saya Kasih Lihat Troops Nah Apa Apa Yang Mau Kita Bahas Di Troops Ini Di Troops Ini Atau Pasukan Kita Ini Usahakannya Minimal Minimal Ada Tiga Healer Di Pasukan Kalian Gitu Kawan-kawan Saya Contohkan Saja Ini Pasukan Utama Saya Ya Itu Ada Boss Saya Sendiri Itu Udah 28 Ya Levelnya Dari Level 5 Ya Kalau Kalian Lihat Pake Negara Saya Juga Kalian Pasti Tau Susahnya Lihat Ini Ada Satu Ada Eh Ada Dua Ya Dan Ada Tiga Gitu Science Jiu Ini Dia Healer Gitu Jadi Saya Kasih Lihat Lagi Nah Ini Troops Saya Nah Disini Juga Ada Tiga Healer Gitu Ini Satu Dua Dan Tiga Saya Kasih Lihat Satu Lagi Ya Itu Ini Nah Ini Troop Saya Ada Tiga Juga Ini Satu Kuda Kuda Dan Ini Ini Juga Healer Nah Jadi Sebisa Mungkin Healer Itu Minimal Tiga Gitu Kau Kau Minimal Dan Juga Jangan Terlalu Banyak Contohnya Seperti Enam Tujuh Karena Kalau Terlalu Banyak Kalian Menghabiskan Resource Kalian Yang Bisa Kalian Letakkan Untuk Monster Monster Yang Lebih Kuat Gitu Ada Healer Pertama Untuk Membuat Kalian Sustain Lebih Lama Oke Karena Kalau Kalian Pakai Mode Medium Mode Normal Atau Mode Expert Atau Hard Itu Monster Atau AI Itu Jago Kali Mencari Kelemah Kelemahannya Kalau Kalian Pakai Easy Kalian Yang Mungkin Tidak Gitu Terasa Susah Di Perang Kalau Tidak Ada Healer Jadi Saya Sarankan Sekali Healer Kasih Tiga Kawan Kawannya Oke Setiap Troops Jadi Ini Saya Kasih Lihat Lagi Satu Lagi Nah Ada Tiga Yaitu Satu Satu Dan Satu Oke Troops Healer Yang Paling Saya Rekomendasikan Untuk Jangka Pendek Yaitu Kuda Kawannya Kuda Ataupun Dari Leadernya Kalau Untuk Awal Awal Main Nah Next Saya Sangat Menyarankan Kalian Memiliki Namanya Angel Yaitu Ini Ini Saya Sangat Menyarankan Sekali Kalau Dia Masih Level Di bawah 10 Dia Tidak Ada Heal Cuma Ada Loop Heal Setiap Stack Baru Terisi Darah Secara Otomatis Nah Usahkan Sebelum Kalian Ikut Terjun Ke Lapangan Terjun Perang Usahakan Si Serap Ini Udah Berubah Menjadi Archangel Awalnya Angel Usahakan Jadi Archangel Ketika Udah Archangel Dia Udah Bisa Heal Kita Lihat Saja Skill Magic Sudah Bisa Heal Kenapa Harus Angel Karena Mana Sangat Banyak MP Mana Power Sangat Besar Gitu Yaitu 345 Jadi Bisa Lebih Sustain Daripada Kita Memakai Kuda Kalau Kita Pakai Unicorn Itu Mana Power 209 Saja Dan Ini Level Saya Level 16 Kalau Level 1 Itu Healnya Cuma Bisa Sampai Dua Kali Saja Gitu Cuma Kalau Untuk Awal Ya Oke Kalau Untuk Pakai Kuda Gitu Oke Nah Selanjutnya Untuk Persiapan Yaitu Ini Kone Kone Pasukan Jadi Kalau Kalian Lihat Baik Baik Ini Pasukan Utama Saya Pastinya Ini Yang Ada Cainya Ini Eh Kok Cain Lokasi Ada Sini Si Rubino Alias Ya Apalah Bos Kalian Mau Di Negara Mana Pun Nah Usahakan Trups Kalian Terus Utama Utama Kalian Itu Atau Sken dari Sken dari Kalian Itu Ada Sampai 5 Gitu Nah Loh Bang Kalau Untuk Awal Masa Bis kita Buat Sampai 5 Betul Nah Untuk Awal Awal Ya Pastinya Kalian Persiapkan Paling Utama Satu Dulu Yang Paling Kuat Jadi Utamanya Itu Kalian Naikkan Terus Levelnya Dengan Cara Menyerang 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 Nah Setelah Mulai Jadi Alias Udah Banyak Yang Level 10 Kalian Langsung Buat Satu Pasukan Lagi Pasukan Sekendari Untuk Bertahan Ataupun Menyerang Jadi Kalau Kalian Lihat Di Posisi Saya Ini Sebenarnya Saya Pun Baru Ada Empat Padahal Udah Mau Selesai Alias Udah Mau Habis Musuhnya Saya Masih Hanya Ada Empat Gitu Yaitu Si Disini Dan Disini Terus Disini Ya Norbas Ini Lumayan Juga Kawat Ada Bahamut Dan Lain Sebagainya Terus Disini Satu Lagi That's it Nah Jadi Ada Empat Gitu Kawan Dan Saya Sedang Buat OTW Kelima Ini Sedang Saya Latih Sedang Saya Lati Sama Pasukan Utama Nah Ini Salah Satu Tips Juga Jadi Kalau Kalian Mau Melati Pasukan Pasukan Sekendari Kalian Yang Masih Belum Kuat Pergi Saja Ke Pasukan Utama Seperti Saya Ini Saya Suruh Si Ini Dan Ini Ke Pasukan Utama Saya Jadi Ketika Perang Saya Bisa Membawa Mereka Dan Membuat Ya Level Mereka Lebih Cepat Naik Seperti Itu Jadi Usahakan Buat Lima Jadi Jadi Pertahap Bertahap Karena Kenapa Ini Kalau Kalian Menyerang Di Tengah Ini Sudah Mulai Banyak Cabang Cabang Jadi Kalau Kalian Misalnya Tidak Membuat Sampai Lima Itu Pasti Kesusahan Sekali Untuk Melakukan Penyerangan Contohnya Seperti Saya Sendiri Sekarang Ini Saya Menyerang Kesini Ketika Saya Menyerang Kesini Ini Saya Kosong Ketika Kosong Pastinya Yang Bawah Ini Bakalan Menyerang Ke Tempat Saya Nah Kalau Kita Sudah Ada Troops Yang Lumayan Kuat CP Pasti Mereka Tidak Akan Berani Menyerang Itu Itulah Salah Satu Contoh Kenapa Setiap Troops Itu Usahakan Sampai Lima Karena Kalau Kalian Sudah Menyerang Di Tengah Itu Cabang Sudah Makin Banyak Nah Itu Kalau Untuk Masalah Troops Oke Ini Saran Saya Saja Nah Selanjutnya Di Kenaikan Levelnya Ini Masih Dalam Mode Persiapan Jadi Usahakan Bukan Usahakan Lagi Sebisa Mungkin Ini Setiap Leader Leader Ini Benar Benar Jangan Ada Yang Diberikan Kelonggaran Jadi Kalau Kalian Punya Leader Masih Level Di Bawah 20 Kasih Misi Mereka Itu Training Kasih Mereka Latihan Terus Selalu Harus Kasih Mereka Latihan Itu Di Training Ground Jadi Setiap Lokasi Ada Training Ground Jadi Kasih Mereka Latihan 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 Terus Sampai Kuat Kalau Bisa 18 Udah Boleh Cabut Alias Udah Boleh Bantu Menyerang Atau Bertahan Gitu Kawan Dan Sebisa Mungkin Setiap Training Ground Itu Sudah Ada Namanya Monster Monsternya Gitu Kawan 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 Jadi Sekalian Monsternya Itu Naik Level Karena Setiap Training Itu Kalau Untuk Normalnya 200 Kalau Lagi Sial 100 Kalau Expert Nya 300 Jadi Sebisa Mungkin Jangan Kasih Kendor Leader Leader Lidernya Terus Nah Bagi Yang Udah Level 20 Atau Yang Tidak Ada Kerjaan Punya Sebisa Mungkin Atau Sediakan 3 Leader Untuk Apa Namanya Guess Alias Keliling Cari Item Nah Kalau Saya Punya Memang 3 Saja Yaitu Di Mathias Ini Oke Dan Di Sini Sini Satu Lagi Si Faye Nggak Harus Ada Monster Nggak Harus Ada Monster Nggak Ada Efeknya Terus Satu Lagi Di Sini Di Chai Ini Jadi Saya Selalu Kasih 3 3 Terus Makanya Item Saya Ini Kalau Kita Manage Item Sangat Banyak Gitu Nah Ini Item Saya Udah Sangat Banyak Sekali Jadi Ya Tujuannya Untuk Itu Ya Kalian Bisa Lihat Jadi Ini Bukan Pakai Cheat Tapi Memang Saya Benar Benar Ini Kalian Lihat Ada Still New Tadi Nah Itu Maksudnya Baru Dapat Di Stack Sebelumnya Nah Ini Seperti New Artinya Dapatnya Dari Yang Sebelumnya Dan Potion Potion Sudah Beberapa Saya Dapat Cuma Potion Untuk Naikkan Monster Belum Ada Oke Nah Itu Tips Saya Untuk Mode Persiapan Punya Nah Selanjutnya Kita Masuk Ke Tips Yang Keempat Tips Keempat Yaitu Leveling Jadi Tadi Di tips Yang Ketiga Saya Sebenarnya Sudah Memocorkan Sedikit Mengenai Leveling Nah Ini Saya Lengkapkan Lagi Nah Pertama Untuk Leveling Leader Dan Monster Ya Yaitu Menggunakan Gaze Jadi Tadi Saya Sudah Jelaskan Nah Usahakan Saya Ingatkan Lagi Usahakan Setiap Leader Leader Ini Jangan Ada Yang Sampai Bolos Sekolah Harus Bolos Gas Yang Tidak Ikut War Semua Harus Diberikan Gas Jangan Sampai Kendor Dan Berikan Monster Monster Yang Ada Jadi Leader Bisa Naik Level Monster Bisa Naik Level Ketika Monster Level 10 Kalian Bisa Bawa Monster Itu Turun Ke Lapangan Jadi Jadi Saya Biasanya Di Lokasi Ini Lokasi Meza Ini Saya Buat Untuk Latihan Terus Setiap Sudah Jadi Misalnya Sudah Level Di atas 10 Nah Saya Tinggal Lihat Misalnya Ketika Saya Perang Melawan Ini Dan Monster Saya Ada Yang Mati Saya Bisa Langsung Bawa Salah Satu Leader Bawa Kesitu Untuk Memberikan Monsternya Gitu Alias Kayak Isi Bensin Gitu Kawan Jadi Benar Benar Sangat Bermanfaat Sekali Gitu Kawan Kalau Kita Punya Monster Yang Udah Level 10 Gitu Ya Ataupun Menggunakan Gas Untuk Training Gitu Oke Nah Selanjutnya Kalau Misalnya Untuk Tropes Yang Menyerang Gitu Gimana Untuk Leveling Nah Ini Saya Sangat Sarankan Sekali Ketika Kita Melakukan Penyerangan Posisi Menyerang Sebisa Mungkin Ketika Ada Monster Monster Yang Udah Mau Mati Kalian Berikanlah Kill Itu Ke Monster Monster Kalian Yang Ingin Kalian Naikkan Level Ataupun Leader Leader Kalian Yang Ingin Kalian Naikkan Level Nah Sebisa Mungkin Bunuh Dulu Monster Monster Semua Baru Leadernya Tapi Kalau Kalian Tidak Sabar Alias Kalian Ingin Naik Mau Cepat Naikkan Apa Namanya Monster Kalian Level Kalian Apalagi Misalnya Monster Kalian Ini Udah Jadi Contoh Monster Saya Ini Udah Jadi Semua Nah Saya Tinggal Mau Naikkan Si Demon Ranimon Saya Tinggal Suruh Si Demon Ini Kalau Leader Leader Musuh Sudah Mau Mati Saya Suruh Dia Bunuh Saja Nah Ketika Dia Membunuh Itu Pasti XP Itu Bakal Banyak Kali Dapatnya Apalagi Kalau Levelnya Udah Level 20 Ke Atas Itu Setahu Saya Seribuan XP Itu Kalau Yang Baru Level 1 Udah Bisa Langsung Naik Level 5 Atau Level 6 Jadi Sangat Bermanfaat Sekali Tanpa Kita Harus Membunuh Masing Monsternya Satu Persatu Oke Itu Tips Untuk Menyerang Dan Selanjutnya Nah Ini Saya Contohkan Saja Seperti Lokasi Saya Yang Di Warren Ini Saya Selalu Melakukan Penyerangan Si Warren Ini Ke Belvaram Ini Setelah Melakukan Penyerangan Saya Tarik Balik Troop Saya Ke Warren Ini Kembali Jadi Gitu Terus Sampai Monster Saya Jadi Seperti Ini Itu Bak Itu Bakalan Lama Kalau Misalnya Kita Main Petualangan Ini Tergantung Kalau Saya Memainkan Brigandini Saya Ingin Menikmati Semua Level Monster Saya Saya Ingin Melihat Perubahan Monster Monster Saya Sampai Yang Tidak Butuh Item Sampai Dan Yang Butuh Item Makanya Saya Selalu Rajin Memberikan Gas Untuk Mereka Mendapatkan Potion Potion Yang Ada Jadi Teknik Kalau Untuk Saya Sendiri Nyerang Kesini Balikkan Lagi Nyerang Kesini Balik Lagi Nyerang Sini Balik Lagi Sini Balik Lagi Sampai Jadi Dan Saya Udah Buktikan Ini Satu Ini Satu Ini Kalau Kalian Bisa Lihat Monster Saya Udah Gila Sekali Semua Udah Sampai Ada Bahamut Lagi Dan Kemarin Ini Satu Ini Udah Sampai Jadi Cuma Ini Monster Kemarin Ada Mati Jadi Saya Tambahkan Langsung Oke Nah Itu Untuk Leveling Ya Kawan Kawannya Sampai 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 Itu Saja Kalau Untuk Leveling Jadi Dari Gas Gas Kasih Mereka Training Terus Terus Kalau Yang Untuk Mode Menyerang Punya Kasih Dia Tarik Mundur Tarik Mundur Eh Tarik Maju Tarik Maju Tarik Maju Terus Ya Biar Sampai Naik Levelnya Dan Sekalian Pun Sebenarnya Sekalian Mencicil Power Musuhnya Gitu Kawan Jadi Setiap Kalian Nyerang Kalian Matikan Monster 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 Mana Reserve Mereka Terkurat Banyak Dan Mereka Bakalan Membeli Monster Monster Yang Dikit Saja Power Nah Itu Salah Satu Tips Tips Kita Masuk Ke Tips Kelima Dan Tips Yang Terakhir Tips Kelima Yaitu Guess Tips Nah Ini Benar-benar Kalian Perhatikan Baik-baik Karena Ini Saya pun Sedang Mencari-cari Juga Cuma Ini Saya Kasih Tips Yang Sudah Saya Tes Dan Berhasil Nah Yaitu Apa Kita Mulai Lihat Troops Ini Nah Leader Yang Levelnya Di bawah 18 Oke Atau 17 lah Paling Kecil 17 Kasih Mereka Training Ground Oke Kasih Mereka Training Ground Sampai Mereka Level 17 Atau Level 17 Ke Atas Nah Selanjutnya Yang Yang Di Level 17 18 19 Sampai Ke Atas Nah Itu Saya Menyarankan Kalian Sudah Boleh Memberikan Mereka Guess Untuk Mencari Rewards Jadi Saya Contohkan Ini Nah Matias Matias Saya Ini Level 20 Oke Nah Saya Selalu Memberikan Dia Guess Untuk Mencari Rewards Nah Disini Kalian Bisa Lihat Ada Namanya Guess Tilang Valley Plants Of Delza Dan Training Ground Nah Yang Kita Perhatikan Adalah Tilang Valley Dan Plants Of Delza Nah Kalian Kalau Bisa Lihat Ada Namanya Outlook Oke Nah Kalau Kalian Lihat Yang Atas Sama Bawah Ini Bedanya Itu Outlook Yang Di Atas Ini Dia Cuma Dapat Panah Dua Buah Sedangkan Outlook Yang Di Bawah Ini Full Ya Terus Kalau Kalian Perhatikan Lagi Di Ininya Level Dan Kelasnya Matias Itu Ada Tanda Atas Sama Ini Itu Menandakan Bahwasannya Lokasi Ini Sangat Cocok Bagi Matias Untuk Mencari Rewards Gitu Yang Mana Outlook Pun Full Empat Ya Nah Apa Yang Mempengaruhi Outlook Nah Ini Saya Kasih Misinya Dulu Oke Nah Outlook Itu Bentar Saya Sekalian Langsung Kasih Contohnya Aja Kalau Kalian Lihat Ini Outlook Oke Apa Bedanya Outlook 3 2 Sama 4 Gitu Nah Outlook 2 Itu Saya Sangat Tidak Rekomendasikan Untuk Leader Kalian Itu Untuk Mencari Reward Di Sana Gitu Karena Itu Persentase Gagalnya Sangat Besar Dan Meskipun Berhasil Pun Kalian Cuma Mendapatkan Item Item Yang Sangat Tidak Bagus Gitu Atau Yang Kelasnya Kelas 1 1 1 Gitu Nah Itu Sangat Tidak Direkomendasikan Karena Menghabiskan Waktu Saja Gitu Bagusan Cari Lokasi Yang Pas Dan Ataupun Level Naikkan Level Leader Dulu Gitu Kawan Nah Outlook Yang 3 Apa Bedanya Outlook Yang 3 Ini Dipengaruhi Oleh Lokasi Dulu Jadi Si Faye Ini Punya Saya Ini Atau Apa Namanya Ini Jenisnya Grappler Nah Ini Grappler Ini Sangat Cocok Di Hills Of Kural Ini Kawan Kalau Cocok Seperti Matias Tadi Level 4 Outlook Harusnya 4 Betul Nah Tapi Kenapa Dia Cuma Bisa 3 Itu Dikarenakan Level Dari Si Faye Ini Masih 17 Atau Di Bawah 20 Jadi Kalau Yang Level Masih Di Bawah 20 Meskipun Lokasinya Cocok Buat Dia Itu Outlook Pasti Cuma 3 Pasti Cuma 3 Nah Kalau Yang 20 Ke Atas Saya Contohkan Lagi Ini Matias Tadi Dan Berikutnya Ini Di Cah Ini Nah Saya Contohkan Saja Di Cah Ini Lihat Contohnya Si Rubino Rubino Ini Outlooknya 4 Artinya Apa Dia Cocok Dimana Spring Dan Dia Juga Cocok Dan Levelnya Juga Tinggi Sudah Tinggi Jadi Outlooknya Itu Pasti 4 Nah Bang Gimana Cara Kita Bisa Tahu Ini Cocoknya Disini Ini Cocoknya Disana Nah Nanti Saya Akan Kasih Lihat Listnya Itu Di Kolom Komentar Di Description Jadi Kalian Bisa Langsung Lihat Dan Kalian Bisa Langsung Copy Pass Atau Segala Macem Terserah Kalian Supaya Kalian Bisa Hafal Gitu Bisa Mengetahui Lokasi Yang Cocok Gitu Contoh Kayak Sniper Ini Cocoknya Dimana Lihat Saya Ini Teodora Ini Level 20 Udah Paling Tinggi Tapi Lihat Reward Outlooknya Cuman 2 Jadi Meskipun Levelnya Tinggi Kalau Tidak Cocok Sama Lokasinya Itu Outlooknya Rendah Sekali Atau 2 Itulah Contohnya Nah Selanjutnya Ada Namanya Reward Yang Bisa Kita Dapatkan Manusia Orang Maksudnya Yaitu Kalau Kalian Lihat Contohnya Seperti Gradus Ini Oke Lihat Di Gradus Ini Ada Namanya Emas Kepala Orang Kedip Nah Itu Artinya Kalau Kita Menjalankan Misi Atau Gas Dimana Spring Atau Ruins Of David Ini Reward Ini Bisa Mendapatkan Pasukan Atau Mendapatkan Leader Nah Dan Ini Tidak Di Semua Tempat Bisa Contohnya Seperti Matias Itu Tidak Ada Kita Kasih Lihat Lagi Matias Ini Tidak Ada Artinya Di Lokasi Ini Tidak Ada Oke Contoh Yang Baru Saya Dapatkan Ketika Ada Kedip Itu Adalah Si Ini Nah Anak Satu Ini Healer Amelia Saya Baru Dapatkan Dari Guess Jadi Sangat Disarankan Sekali Kalau Misalnya Ada Kedip Kedip Itu Ya Jalankan Saja Dulu Misinya Seperti Saya Ini Saya Bakalan Jalankan Grados Untuk Mencari Pasukannya Gitu Ya Lumayan Kalau Pasukannya Atau Leadernya Kuat Kita Bisa Buat Dia Menjadi Pasukan Terdepan Gitu Oke Nah Itu Saja Tips Saya Untuk Guess Tips Jadi Kalau Untuk Dapatkan Jem Untuk Ganti Monster Itu Gimana Contohnya Kayak Eternal Fire Infernal Eyeball Ya Itu Seperti Saya Jelaskan Tadi Di Awal Kalian Pastikan Di Rewards Dan Seperti Ini Kalau Kalian Lihat Ini Ada Namanya Rewards Ada Gambar Ini Item Sebisa Mungkin Cari Ini Karena Kalau Ada Ini Persentase Kita Dapatkan Special Item Itu Lebih Besar Karena Itu Kan Item Jadi Usahakan Ada Seperti Ini Oke Nah Itu Saja Guess Tips Dan Tips Kelima Saya Dan Yang Terakhir Jadi Apa Kesimpulannya Kesimpulannya Ini Ini game Benar-benar Memberikan Kita Strategi Mengasah Otak Kita Untuk Memberikan Strategi Strategi Yang Terbaik Baik Walaupun Dari Segi Menyerang Bertahan Mengorganisasi Dan Kesabaran Dan Jika Kalian Baru Pertama Kali Main Itu Usahakan Pakailah Negara-negara Yang Gak Gitu Susah Nah Jadi Itu Saja Tips Dan Trik Saya Mengenai Game Brigandine Baru Ini Semoga Informasi Yang saya Berikan Ini Sangat Bermanfaat Bagi Kalian Dan Ingat Untuk Di Like Share Dan Subscribe Channel Saya Oke Sampai Jumpa Di Video Brigandine Berikutnya Dan Video Brigandine Tips-tips Berikutnya Stay Tune Terus Di Channel Saya Dan See you In The Next Video Bye Bye Sampai